Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir, meninjau langsung kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Juni. Hal ini guna memastikan kesiapan rumput dan fasilitas lainnya, yang akan digunakan untuk pertandingan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. antara Timnas Indonesia melawan Irak pada Kamis 6 Juni pukul 16.00 WIB. Erick pun mengatakan, kondisi lapangan siap digunakan. Pihak GBK juga berkomitmen memberikan pelayanan maksimal, baik pada saat pertandingan maupun saat kedua tim menjalani sesi latihan. GBK dan kami akan sama-sama bikin tadi, ya, schedule yang baik, planning yang baik, seperti yang kita lakukan di sini. Dan saya rasa GBK komit. Ya, ini sama-sama kok, karena memang kan aset GBK ini bukan punya PSSI. Ya, ini tentu kita hanya penyewa, tetapi saya yakin dengan koordinasi yang baik, yang selama ini sudah terjadi bisa lebih baik. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasmen sementara Grup F dengan 7 poin. Selain melawan Irak, Timnas Merah Putih juga akan berhadapan dengan Filipina di Stadion Utama GBK pada selasa 11 Juni. Erik mengatakan, skuad Garuda adalah meraih poin penuh untuk memuluskan langkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan.